Merasa kasian dihujat habis-habisan oleh warganet akhirnya Asanti pasang badan belain Atta Halilintar terkait sindirannya ke Fuji Utami alias Fuji. Selain itu tompi kritik pedas Asanti belain Atta Halilintar terkait sindirannya ke Fuji di media sosialnya, seperti yang kita ketahui Atta Halilintar menjadi sorotan di media sosial selama beberapa waktu terakhir. Ia dituding menyindir Fuji dan mendiang kakak iparnya, Vanessa Angel. Tudingan itu berawal ketika Atta membuat konten, jangan ya dek, ya. Ia dianggap menyinggung Fuji yang dulu hubungannya tak direstui oleh orang tua Tarik Halilintar. Tak lama setelahnya, Atta mirepost unggahan yang membahas soal Vanessa Angel hamil di luar nikah dan pernah tak dapat restu dari mertuanya, Haji Faisal. Dalam salah satu wawancara, Haji Faisal mengaku sedih dengan sikap Atta tersebut. Apalagi, selama ini, ia merasa hubungannya dengan Atta baik-baik saja. Sedih bagi saya, sih, sebenarnya, masa hal itu diungkit-ungkit lagi sementara anak dan menantu saya sudah tidak ada, ya, rasanya kurang tepat, ucap Haji Faisal beberapa waktu lalu. Sadar perbuatannya salah, Atta Halilintar akhirnya minta maaf ke Haji Faisal. Ia memberi penjelasan tentang unggahan yang ia buat di media sosial. Bapak dua anak tersebut mengaku sama sekali tak memiliki niat untuk menyindir keluarga Haji Faisal. Saya dari hati yang terdalam gak ada pernah berniat sedikitpun menyindir sama sekali. Sampai tim yang membuat skrip kontennya pun tidak pernah bermaksud sama sekali menyindir, tulis Atta ke Haji Faisal, yang kemudian diunggah ke Instagram Story. Ini jadi bergulir kemana-mana, sampai membawa yang lain, imbuhnya. Atta mengaku awalnya hanya ingin memberitahu netizen untuk tidak menggoreng isu-isu yang negatif. Atta pun minta maaf jika cara yang ditempuhnya salah dan berlebihan. Saya pribadi minta maaf kalau cara saya dan tim salah. Saya hanya manusia biasa yang gak jauh dari salah dan silap. Sekali lagi dari hati terdalam mohon maaf lahir batin ya Pak, ungkapnya. Di unggahan lainnya, Atta menunjukkan momen ketika dirinya melakukan video call dengan Haji Faisal. Dalam unggahan tersebut, Atta dan Haji Faisal tampak tersenyum, seolah masalah mereka sudah selesai, selain itu artis Atta Halilintar bikin heboh lagi lewat konten barunya yang mengikuti tren jangan ya dek. Konten ini diduga oleh netizen sebagai sindiran untuk Fuji, mantan pacar adiknya, Tarik Halilintar. Awalnya, konten tersebut menampilkan Atta Halilintar yang mengatakan, pacaran lama tapi gak dikenalin sama keluarga. Jangan ya dek ya. Meski tidak menyebut nama secara langsung, banyak netizen yang langsung mengaitkan kalimat ini dengan hubungan Fuji dan Tarik yang kandas beberapa waktu lalu. Menanggapi hal ini, ayah Fuji, Faisal, akhirnya buka suara. Saat ditemui di studio Rumpi, Transmedia, Jakarta Selatan, dia mengakui sempat melihat konten tersebut dan langsung mengirimkannya ke tim Atta Halilintar. Tapi gak dibalas sama timnya dia, saya sih gak ada bicara apa-apa, hanya kirim itu saja. Tapi ya gak dibalas, ya sudah, ujar Faisal pada Kamis, 15 Agustus 2024. Meski demikian, Faisal tidak langsung menuding Atta Halilintar menyindir putrinya. Menurut Faisal, konten tersebut. Terima kasih.